Intro Sejatinya kepercayaan seputar bunga kering telah ada selama berabad-abad dan salah satu yang paling umum adalah anggapan bahwa menyimpan bunga kering di rumah dapat membawa kemalangan, termasuk terhalangnya, reseki, dan bahkan kematian. Budionuh Rusatoto dalam buku Mitologi Jawa, Pendidikan Moral dan Etika Tradisional, halaman 2 menjelaskan bahwa berbagai mitos masih bertahan dan eksis di zaman modern ini. Mitos ini adalah kepercayaan masyarakat yang berasal dari sebagian masyarakat Indonesia. Untuk itu mitos bunga kering yang dapat membawa pada sial berakar, pada berbagai faktor budaya dan simbol sehingga eksistensi mitos ini masih dipercaya sebagian masyarakat hingga hari ini. Meskipun tidak ada bukti ilmiah untuk mendukungnya, masih banyak orang yang menganggapnya serius. Dalam Islam, pandangan bahwa bunga layu atau kering pertanda musibah yang buruk termasuk mitos yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lebih dari itu, kepercayaan bahwa menyimpan bunga kering dapat membawa sial adalah salah satu bentuk tahayul atau kepercayaan yang tidak didasarkan pada bukti ilmiah. Dan biasanya berasal dari mitos atau legenda. Islam telah dengan tegas melarang perbuatan hurafat karena bertentangan dengan ajarannya. Hurafat merupakan hal-hal yang tidak sesuai dengan akal sehat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Melakukan hurafat berarti menyimpang dari jalan Allah dan membuka pintu bagi syirik yang merupakan dosa besar dalam Islam. Larangan terhadap hurafat tercantum dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Menurut Imam Al-Wahidi dalam kitab Al-Wajiz halaman 1140, ayat tersebut mengajarkan ketidakbolehan meminta perlindungan kepada selain Allah. Hanya Allah yang dapat memberikan perlindungan yang sesungguhnya. Lebih lanjut, ayat tersebut menceritakan tentang perbuatan orang-orang jahiliyah yang meminta perlindungan kepada jin. Kaum jahiliyah percaya bahwa jin memiliki kekuatan yang dapat melindungi dari kejahatan. Padahal jin adalah makhluk yang jahat dan tidak dapat dipercaya. Perbuatan orang-orang jahiliyah tersebut membuat mereka semakin sombong. Mereka merasa bahwa mereka telah menguasai jin dan manusia. Hal ini membuat mereka semakin jauh dari Allah dan semakin dekat dengan kehancuran. Simak perkataan Allah di berikut. Hal itu terjadi karena di masa jahiliyah. Jika seorang pria bepergian dan singgah di suatu tempat yang sepi, dia berkata, Aku berlindung kepada tuan lembah ini dari kejahatan kaumnya yang bodoh, yaitu jin. Allah berfirman, maka kami tambahkan kepada mereka beban dosa, yaitu kami tambahkan kepada mereka kesombongan karena permohonan perlindungan itu. Hal itu terjadi karena mereka mengatakan kami menguasai jin dan manusia. Sementara Al-Ajunni dalam kitab berjudul Kasful Khafa, Jus 1, halaman 19-20, menjelaskan bahwa menganggap hari atau sesuatu sebagai sumber kesialan merupakan tanda orang yang kurang tawakal. Lebih lanjut menjauhi sesuatu termasuk hari atau benda karena anggapan sial atau karena anjuran peramal, merupakan perbuatan haram yang sangat diharamkan. Sebab semuanya milik Allah yang tidak dapat mendatangkan mudharat atau manfaat dengan sendirinya. Imam Al-Munawi mengutip pendapat Imam As-Suhaili yang mengatakan bahwa kesialan hari Rabu hanya berlaku bagi orang yang suka beranggapan buruk atau beranggapan sial atau tahayul. Hal ini disebabkan karena kebiasaannya beranggapan sial dan meninggalkan teladan Nabi Muhammad dalam meninggalkannya. Sifat ini merupakan ciri orang yang kurang tawakal kepada Allah. Oleh karena itu orang yang memiliki sifat tersebutlah yang akan terkena kesialan pada hari Rabu. Kemudian Imam Al-Munawi mengatakan bahwa kesimpulannya menjauhi hari Rabu karena anggapan sial dan kepercayaan para peramal adalah perbuatan haram yang sangat diharamkan. Sebab semua hari adalah milik Allah dan tidak dapat mendatangkan mudharat atau manfaat dengan sendirinya. Tanpa adanya anggapan sial, maka tidak ada bahaya atau hal yang perlu dikhawatirkan. Orang yang beranggapan sial akan terkena kesialan sedangkan orang yang meyakini bahwa tidak ada yang dapat mendatangkan mudharat atau manfaat kecuali Allah, maka tidak akan terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Ibnu Hajar dalam kitab Fatul Bari, Jilid 10, halaman 226, mengatakan di jahiliah dan era kerajaan Persia dulu, sudah ada kepercayaan dan mitos yang berkembang di masyarakat. Terutama tentang meyakini tanda-tanda kesialan atau tatoyur. Syariat Islam hadir untuk menghapuskan pelbagi mitos dan hurafa tersebut. Al-Bayhaqi dalam kitabnya Ash-Shuab mengutip dari Al-Halimi yang mengatakan, pada zaman jahiliah, orang Arab biasa mengganggu burung ketika mereka hendak keluar untuk suatu keperluan. Al-Bayhaqi kemudian menyebutkan contoh-contoh lainnya dari kepercayaan ini. Demikian pula mereka biasa meramal dengan suara burung gagak dan dengan lewatnya kijang. Mereka menamakan semua hal ini sebagai tathir karena asal mulanya adalah toar. Pada orang-orang Persia, jika mereka melihat seorang anak pergi menuntut ilmu, mereka akan meramal buruk. Namun, jika mereka melihat anak itu kembali, mereka akan meramal baik. Demikian pula jika mereka melihat seekor unta yang sedang membawa beban, mereka akan meramal buruk. Namun, jika mereka melihat unta itu telah meletakkan bebannya, mereka akan meramal baik, dan seterusnya. Agama Islam datang untuk menghapus semua kepercayaan tersebut. Dalam Islam, segala sesuatu yang berkaitan dengan reseki dan perlindungan adalah dari Allah. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, selebihnya adalah kuasa Allah. Keyakinan bahwa bunga kering dapat menghalangi reseki dan peluang makhluk halus masuk ke rumah hanyalah mitos yang tidak memiliki dasar ilmiah. Mitos ini kemungkinan muncul karena bunga kering merupakan benda mati yang tidak memiliki kehidupan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa bunga kering memiliki energi negatif yang dapat mendatangkan hal-hal buruk. Bunga kering justru dapat menjadi dekorasi yang indah dan menawan. Selain itu, bunga kering juga dapat digunakan sebagai pewangi ruangan alami. Oleh karena itu, jika Anda menyukai bunga kering, maka tidak perlu khawatir untuk menyimpannya di rumah. Baik teman-teman semuanya, demikianlah informasi mengenai benarkah mengoleksi bunga kering jadi penghalang reseki. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan Filmut Islami Channel. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya dengan materi yang lainnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!